Intro Geliat dunia bode memang tak ada habisnya untuk dibahas. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan lingkungan, tren dalam dunia bode juga turut dipengaruhi oleh karya-karya yang mengedepankan unsur ramah lingkungan. Fashion juga menjadi salah satu sarana mengekspresikan kecintaan seseorang pada lingkungan di sekitarnya, seperti yang dilakukan Adri. Dalam menciptakan karya, Adri mengutamakan unsur lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar, terutama perempuan. Konsep pakaian berkelanjutan juga menjadi satu upaya Adri untuk mengenalkan pada masyarakat pakaian yang dalam proses pembuatannya tidak menyakiti bumi, dan tentu saja dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pakaian konvensional yang merajai pasaran. Karir Adri sangat dipengaruhi sosok sang ibu, Rosyati Pasuki, yang mengenalkan Adri pada warsan nusantara seperti batik, lurik, dan utamanya tenun padui. Kesamaan nilai pada masyarakat padui dalam membuat kain menginspirasi Adri untuk terus mengeksplorasi kekayaan budaya padui. Beberapa karya Adri juga tercipta dari carikan kain bekas pakai. Untuk mengoptimalkan karyanya, Adri berkolaborasi dengan kelompok usaha kecil berdegah yang khusus menekuni produk dari kain perca, yaitu Kampung Perca di Kecamatan Sindang Sari, Kota Bukur, Jawa Parang. Tip Liputan, The Universe. Keren banget, ya kan? Jadi yang berguna sekali itu, dan pakaiannya pun juga keren-keren. Keren-keren, walaupun dari itu kain perca, kecil-kecil ya, lalu digabungkan menjadi fashion yang keren banget loh, yang kekinian juga. Yang kekinian. Nah langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol, yang pastinya ini juga menjadi, apa ya, kita membantu dalam lingkungan untuk meminimalisir sampah menjadi sesuatu hal yang berguna ya. Sudah hadir di studio kita, bersama kita pagi ini ada Mas Adri. Halo Mas Adri. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Adri. Sudah ya ada Mas Adri. Gimana kabarnya Mas Adri? Baik-baik, alhamdulillah. Oke, ini tadi kita udah lihat ya karya-karyanya Mas Adri. Boleh dong ceritain sedikit, ini karyanya terinspirasi dari ibunya ya. Nah gimana sih emangnya ibu bisa menginspirasi Mas Adri untuk membuat fashion dari kain-kain perca ini Mas Adri? Sebenarnya mungkin kayak, ibu kan sosok yang paling gaya di rumah ya. Oke. Paling stylish gitu. Jadi biasanya terinspirasi sama dia, apa yang dia pakai. Nah cuma biasanya nih kalau misalnya kita ngomongin kain-kain tradisional gitu, itu banyak kain-kain yang akhirnya tuh tidak terpakai. Itu, padahal kalau misalnya orang bikin batik atau bikin tenun, itu kan lama buatnya. Nah awalnya dari situ, jadi waktu awal-awal kita buat pattern cuttingnya, terus ada sisanya, itu yang saya pikirin tuh, ini terus sisanya mau kemana? Kayak sayang banget gitu ya. Sementara kalau buat kayak pesen tenun badu itu 2x1 meter mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah dari situ sih awalnya, terus eksplor kira-kira ini kain-kain sisa ini bisa dibuat jadi apa. Oke, mulai berkecimpang di dunia fashion sejak tahun berapa? Aku 2018. 2018, itu langsung terinspirasi menggunakan kain perca untuk menjadi baju yang keren seperti itu? Aku mulai 2018, kemudian 2019 tepatnya itu mulai fokus kayak, ini bareng apa, kain-kain tenun ini mesti diapain sih? Tapi boleh tau nggak kenapa fokusnya kayak ke kain tenun baduy tadi? Mungkin ada, kenapa nggak tenun-tenun lain gitu? Kenapa tenun baduy gitu? Oke. Ada alasannya tersendiri? Karena yang pertama adalah sebenarnya baduy kan cuma 3 jam dari Jakarta. Terus kain-kain lain menurut saya sudah banyak di eksplor. Nah kebetulan juga my grand-grandfather dari sana. Oh jadi memang ada asal-muasalnya dari sana ya? Jadi akhirnya balik datang ke baduy terus cari kainnya dan buat saya menarik gitu. Oh ternyata motifnya juga kalau dilihat kan simple, sederhana gitu. Jadi kalau dibikin baju modern itu akan lebih mudah. Oke, tapi tetap ada sentuhan-sentuhan etniknya gitu ya. Dan ini pastinya menarik sekali Oce, setelah ini mungkin kita akan melihat nih, kira-kira fashion apa aja yang udah Mas Adri bawa untuk kita tunjukkan ke pemirsa di rumah. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali tetap di obrolan pagi. Sarapan informasi pagi Anda.